Iblis Sungai Telaga Jilid 1. Benar kalau kau bilang dia berbakat sangat sempurna, bilangnya walaupun demikian, di dalam waktu 10 tahun, ada sangat sulit baginya untuk mencapai kepandayan itu. Lebih benar dibilang bahwa di dalam segala hal dia menemui hal yang kebetulan, dia telah menemui jodohnya. Seumur aku si pengemis tua tidak percaya tentang nasib atau peruntungan, tetapi melihat gerak-geriknya tekcio si imam hidung kerbau selama setahun ini, diam-diam aku harus mengakui kelihayanya. Di dalam 10 tahun tekcio dapat membuat It Hiong menjadi seperti sekarang ini, itulah jasanya si hidung kebau, jasa utama. Cuma satu hal jangan dilupakan hal penemuannya yang diluar dugaan. Pada 10 tahun terdahulu di Telaga Poyang Ong Rike Hong secara tiba-tiba anak Hiong dapat minum darahnya seekor belut emas yang usianya mungkin sudah seribu tahun. Khasiat darah itu membuat dia kuat dan ulet keluar biasa melebih hasilnya latihan 10 tahun. Lalu, dia berentengan memperoleh guru pandai dalam dirinya tekcio si hidung kerbau itu yang mewariskan padanya ilmu pedang hiubun patkua kiam yang telah diciptakan dan diakininya separuh seumur hidupnya, sedangkan dalam ilmu ringan tubuh, dia mewariskan loncatan tenaga mega yang luar biasa itu. Selama ini, menurut penglihatanku, tekcio memperoleh kemajuan pesat, hingga dia mungkin menjadi seperti dewa atau sedikitnya separuh dewa. Belakangan, anak Hiong diajari juga ilmu tenaga dalam haubun siantian kietang, ilmu mana tinggal dia mematangkannya. Benar-benar sekarang-sekarang ini sampai di mana sudah kemajuan anak Hiong aku tidak tahu pakcu menjadi kagum sekali. Dia tertawa. Kemarin aku si pendeta tua menyaksikan perlawanan Niocu terhadap Beng Leng Chiu Jiu, katanya. Aku melihat di dalam halnya tenaga. Dan kecerdasan, Niocu tak berada di bawah angin. Maka itu, melihat dari kepandaian Niocu, aku merasa semua 72 ilmu silat siaulim siye tak akan dapat dibandingkan dengan kepandaian tekcio sengjin, imgwe asian menggeleng kepala. Itulah belum tentu bilangnya. Mengenai tekcio si imam hidung kebau, dia memang luar biasa. Selama beberapa puluh tahun dia tak pernah meninggalkan puncak pein niyadi kim ho asan mungkin dia sedang meyakinkan sesuatu yang lainnya lagi. Pelajaran Hiongun siantian kietang itu mirip ilmu semedi. Untuk mempelajari itu pernah anak Hiongun menyekap diri tiga tahun lamanya. Di waktu begitu dia tak dapat diganggu sampai aku sendiri si pengemis tua dilarang menemuinya. Karena itu pernah aku memikir mungkin si imam hidung kerbau lagi mempelajari ilmu sesat. Pek Cui tertarik hati, ia menghela naps kagum. Tak peduli dia mempelajari ilusat atau bukan katanya. Tetapi dia telah dianggap sebagai orang pandai dan gagah luar biasa yang nomor satu di zaman ini, sebutan itu tak memalukan dan mengecewakannya. Menyesal sekali lolap tidak pernah mempunyai ketika akan bertemu muka dengan senggin, maka kalau kelak di kemudian hari lolap beruntung menemuinya, pasti akan lolap menghindari. Tidak jelas, tujuh puluh dia ilmu silat partai itu memohon pengajarannya. Kata-kata mohon pengajaran itu diartikan dalam artian umum, itu dimaksudkan menantang secara terhormat untuk bertanding. Ingewe ASEAN tertawa mendengar suaranya pendekta itu. Tek Cio si hidung kerbau itu sangat cerdas dan banyak pengalamannya katanya. Dapat dimengerti bahwa tak mudah untuk dia memperoleh semua kepandainya itu. Setahuku dia telah menyekap diri di dalam gunung Kuiho Asan buat beberapa puluh tahun, tak pernah dia turun gunung umpama kata sekalipun satu tinggak. Selama tiga puluh tahun, dua kali seudah dia menutup diri setiap kalinya buat beberapa tahun lamanya. Malah dia tak pernah meninggalkan kamar samadinya itu, yang sekarang menjadi kamar obatnya Pak Cui tersenyum. Kami dari pihak Siaulim Siyue, kami pun mempunyai kebiasaan menutup diri itu katanya, kami cuma tidak membutuhkan waktu demikian lama seperti yang diperbuat Tek Cio Toti yang Ingewe ASEAN menggeleng kepala, memotong pendekta itu, kita tunda halnya Tek Cio itu, tunggu saja nanti sampai kau berhasil menemuinya. Sekarang ialah soal terpenting. Bagaimana kalian hendak mengurus itu apakah kau menghendaki kami turut denganmu, untuk kita bersama-sama melepas undangan umum kepada seluruh kaum rimba persilatan guna mengajak mereka berangkat keluar lautan tanya Pak Cui. Tak usah sahut si pengemis tertawa. Soal itu tak pernah lepas dari hatiku si pengemis tua. Asal kaum mukpakat, segera kita mengirim orang menyampaikan surat undangan. Jika kau tidak setuju, sekarang juga aku si pengemis tua hendak berpamitan darimu lolap meminta Tio Situ datang kemari pun guna membicarakan urusan itu, berkata Pak Cui. Kawanan bajingan dari luar lautan itu datang mengacaui bahwa kami di sini tanpa alasan, hingga mereka mendatangkan malapetaka. Perbuatannya itu tidak dapat dibiarkan saja. Lolap telah menghimpun para tiang lo dari tatmuih dan kamih, begitu kami berbicara putusan telah lantas diambil. Jika demikian, kita mesti bekerja cepat berkata ingewe asian yang dalam hal ini hilang kesabarannya. Dia memotong kata-kata orang sebelum Pak Cui bicara habis. Sekarang juga kita bekerja, kita menulis dan mengirim surat undangan, bagaimana perihal surat undangan telah lolap memerintahkan lekas ditulisnya, berkata pula si pendeta, soalnya ialah kita harus memilih siapa-siapa saja yang diundang, itulah benar. Ingewe asian setuju, maka itu mereka lantas memikirkan kawan dan kenalan untuk dipilih siapa yang kiranya pantas diundang orang itu harus lihai dan sepaham, tak dapat sembarang orang mengingat lihainya pihak lawan. Pembicaraan atau pemikiran itu meminta waktu, sebab nama-nama yang disebut harus dipilih lebih jauh, selesai memilih orang, nama-nama mereka itu lantas ditulis, tak diduganya Pek Cui mengajukan 20 orang pendeta muda dan lincah menyiarkan ke segala penjuru. Di dalam surat undangan disebut tanggal bulannya, yang tinggal 2 bulan lagi. Sepergenya para pendeta pesuruh itu, barulah lega hatinya Ingewe asian. Tadinya dia tegang sendiri nih karena dia tak sabaran, sekarang dapat dia tertawa. Tadi malam aku menempurit Yap Tojin si imam campur aduk di atas puncak si Yau Sin Hong, katanya. Kami mengadu tangan hingga tiga kali. Kesudahannya aku kalah satu. Walaupun demikian, si hidung kerbau tak menang seluruhnya. Kami sampai kehabisan tenaga, maka itu kami. Lantas pada duduk bersilah untuk beristirahat sekian lama. Ketika itu aku gunakan meminta ia mengundangnya turut pergi keluar lautan guna menemui para bajingan habis, dia menerima baik undangan itu atau tidak pek, cuitanya lekas. Jika Heng San Kiam Kek memberikan persetujuan tak sukar buat membasmi kawanan bajingan itu, Ingewe asian tertawa sebelum dia menjawab. Kata dia, si imam campur aduk itu masih penasaran atas kekalahannya dari Pek Cio di waktu mengadu pedang, dia tidak menjawab menerima baik undanganku itu, dia cuma tertawa dingin beberapa kali, terus saja dia mengeloyor pergi turun dari puncak Ah Pek Cui menghela nafas, manusia umumnya menganggap dalam hidupnya ada empat buah godaan yang paling sukar diatasi, ialah harta, para selok, nama, dan kedudukan tinggi, tetapi di antara itu menurut pandangan Olap, namalah yang paling banyak mencelakai orang. Demikian di dengan Itiam Tojin. Dia dipengaruhi dengan kekalahannya dari Pek Cio Senjin itu, dia merasa namanya runtuh, maka dia menjadi penasaran, karenanya ia sampai melupakan kesulitan dan bahaya yang mengancam keselamatannya banyak sesama rekan kaum rimba persilatan, mendadak pendeta ini berhenti bicara, terus dia tertawa nyaring. Amida Buddha pujinya. Ah, aku si pendeta jadi berpikir sebagai manusia seumumnya. Mendengar kata-kata si pendeta, hatinya Yithion gentar sendirinya. Mendadak ia ingat sesuatu, maka juga ia kata di dalam hatinya, gak hangkun tergila-gila terhadap kakak Giyok Peng, dia bagaikan orang edan dilihat dari tingkahnya itu, dia seperti juga bersedia mengorbankan jiwa demi seng cinta. Aku bagaikan merampas kekasihnya itu, aku bersalah. Pantas dia sangat membenci aku, memikir begini tawarlah hatinya si anak muda. Ia tetap merasa sulit. Pembicaraan telah selesai sampai di situ. In Gewe Asean merasa bahwa ia telah beristirahat cukup, maka dia berpamit diri. Dia masih letih perlu beristirahat. Yithiong pun menggunakan saat itu untuk mengundurkan diri, hanya ia menggunakan kesempatan terlebih jauhnya. Ia berdusta bahwa keluar wilayah Kuil Demi untuk pergi ke tempatnya Kiao Win dan Giyok Peng. Tak kala itu kedua nona sedang duduk berdua saja depan-berdepan di depannya di atas meja terlepak kenghang kiam pedang mustika mengejutkan pelangi. Nampaknya kakak beradik itu sedang asik sekali. Sebab mereka sangat akur satu dengan yang lain. Walaupun demikian mereka segera dapat melihat ketika Yithiong muncul di ambang pintu kamar mereka. Pemuda itu melangkah dengan perlahan berindah-indah. Kiao Win melirik dan tertawa. Mau apa kau datang secara sembunyi-sembunyi bagaikan bajangan tegurnya? Yithiong tertawa. Kalian tengah membicarakan urusan apa dia balik bertanya. Agaknya kalian asik sekali. Dapatkan aku ini turut mendengarnya? Giyok Peng melirik, nampak dia rada jengah. Kiao Win menunjuk kepada pedang mustika di atas meja. Apakah artinya ini tanyanya? Sampai pun senjata tak dikehendakinya, aku menyerahkan itu kepada kakak Giyok Peng dengan permintaan ia tolong menyimpan dan menjaganya, sahutnya. Siapakah yang bilang aku tidak menghendakinya pemuda ini bersikap wajar? Kiao Win mengawasi, Giyok Peng sebaliknya menghela nafas. Aku tahu, di dalam hatimu, kau sangat penasaran terhadapku, katanya. Dengan kakak ini, aku justru tengah membicarakannya si pemuda mengjeleng kepala. Bukankah urusan itu urusan umum katanya sambil tertawa. Apakah yang menarik dalam urusan ini? Mana dia gak kuhangkun dia sudah pergi sahut nonapet. Kenapa kau tak mengajaknya datang kemari untuk berduduk dan memasang ngomong? Terhadap kita, terhadapmu dan terhadapku, dia telah melepas budi besar. Hektometer si nona memperdengarkan suara penasaran atau mendongkol. Tadinya aku menganggap dia orang baik-baik. Maka aku suka bergaul dengannya sampai akhirnya aku bentrok dengan pemuda sehgak itu, yang marah mengharap cintanya, karena ia menganggap itu tak tepat, maka ia meneruskan, siapa tahu, terhadapmu dia mendendam kebencian yang sangat. Ithiong menghela nafas panjang. Itulah sudah sewajarnya, katanya menyesal. Mana dapat dia dipersalahkan atau disesalkan, Giyok Peng Melongong. Kata-kata si pemuda itu di luar dugaannya. Apakah maksudmu ia tegaskan Ithiong tertawa? Kakak, jangan kau banyak pikiran itu katanya. Aku Tiong Ithiong, aku bukannya si orang yang cupat pandangannya. Mulanya dia baik sekali padamu lantaran ada aku, dia menjadi terluka hatinya dan berduka karenanya. Selama tahun-tahun yang lewat, tak pernah dia melupakan kau. Seharusnya dia membencimu tetapi karena cintanya yang sangat, itu tak dapat dia lakukan. Karena itu ia berbalik membenci kuparasnya nonapet menjadi pucat, lalu berubah menjadi merah. Apakah kau bilang tegurnya keras? Apakah kau ngacobe loit Hiong tidak bergusar? Sebaliknya dia tertawa. Kakak, sabar katanya. Kau dengar dahulu perkataanku. Tak peduli bagaimana perasaan atau kesanmu terhadap Hangkun, dia sebaliknya sangat menyintaimu hingga dia tersesat dan tak dapat sadar. Bicara dari asal mulanya, memang aku yang bersalah. Jika aku tidak bertemu denganmu, tidak nanti Gakak Hangkun menjadi gagal dalam percintaannya, Giyok Teng mendongkol, tetapi toh dia berduka. Mengapa kau tidak mau berkata bahwa aku telah memeletmu memikin kau berbuat keliru dan menyesal, katanya, air matanya terus turun meleleh. It Hiong bingung. Kakak katanya. Kakak jangankah salah mengerti. Aku tahu kau mencintai aku dengan sangat. Mendengar sampai di situ, Kia Win membuat main bibirnya yang dimoncongkan. Ia lantas campur bicara. Tak dapatkah kau tidak mempupurimu? Kamu tanyanya. Siapa sih yang mencintai kau dengan sangat? Giyok pemandi air mata, tetapi mendengar kata-katanya Kia Win, dia tertawa. It Hiong menghela nafas. Ia tidak melayani nona Chiyo. Hanya dengan sabar ia kata, aku tak tahu dosa bagaimana yang telah aku lakukan sebelum aku terlahir ke dunia, maka juga sekarang ini kakak berdua telah begini mencintai aku hingga cinta itu setebal berlapis-lapis gunung. Kia Win tersenyum, ia melirik kepada Giyok Teng. Adik, kau dengar katanya. Lihat makin lama kulit muka dia makin tebal. Dengan kata kara apapun dia dapat keluarkan. Rupanya dia menganggap bahwa kita sangat menyintai dia, Giyok peng memutus air mata di pipinya. Ya, kulit muka dia sekarang berubah setebal tembok sahutnya. Makin dia bicara makin tebal jadinya, It Hiong tersenyum. Ia mengawasi kedua nona itu bergantian. Jika bukannya aku yang melakukan perampasan, tidak nanti Gak Hang Kung membenci aku katanya. Biar bagaimana aku toh merasa malu sendiri. Itulah sebabnya kenapa terhadap dia, aku tidak membenci sedikit juga. Kakak, jika Tiong Yit Hiong bukan berbicara dengan suara hati nuraninya, dia pasti bakal terkutuk Tian, Giyok menghela nafas. Ia pun merasa bagaimana Hang Kung senantiasa bersikap baik terhadapnya. Apakah maksudmu maka kau bicara begini rupa kepadaku? Ia tanya. Aku kurang mengerti, itulah pertanyaan yang tak disangka-sangka It Hiong. Sejenak ia bungkam, tak dapat ia menjawabnya. Giyok peng menoleh kepembaringan di mana Hao yang sedang tidurnya nyak ia tertawa hambar. Jangan berpura pintar katanya. Jangankah sangka apa-apa yang kau pikir itulah tepat. Memang terhadapku Hang Kung belum pernah melampauinya, maka juga aku terima. Undangannya pergi ke lembah itu, buat berbicara setian lama. Perbuatanku itu memang kurang tepat, jangan kata kau yang melihatnya menjadi gusar. Aku sendiri sadar akan kekeliruanku. Tak peduli apa yang dia pikir tentang aku, tetapi aku sendiri mendadak nonapet, merasai mukanya panas. Mungkin menjadi marah. Ia lantas menoleh kepada Kiawin, untuk berkata, Kakak, jangan kau tertawakan aku. Sejak masih kecil aku biasa mengikuti ayah merantau, sendirinya tabiatku menjadi rada berandalan dan terhadap pergaulan pria dengan wanita, aku tak bersikap keras menurut adat istiadat seperti kebanyakan wanita lain, Nona Chiyo tertawa. Asal hati kita putih bersih dan lurus, tidak masalah kita terlalu menurut kehendak adat istiadat, katanya. Wajahnya Giyok pengsuaram. Biar bagaimana, di satu saat itu aku lalai, bilangnya. Aku telah berkelakuan terlalu menuruti suara hatiku, tidak aheran apabila dia menjadi curiga atau cemburu, dengan di Anona ini maksudkan It Hiong. Si anak muda segera mengulap-ulapkan tangannya. Kakak, kau keliru katanya cepat. Kenapa kau menerka begini rupa terhadapku kau membuatku penasaran? Kiyo Win melirik tajam kepada muda mudi di depannya itu, terus ia mengawasi Giyok peng. Gak Hanggun mengundang kau datang ke lembah itu, apakah yang dia bicarakan denganmu tanyanya? Mungkinkah dia berkulit demikian tebal masih dia membujukimu atau mendesak hendak menikahimu pada mulanya, dia memang masih dapat berlaku sopan santun, sahut nona pel terus terang. Sepasang alis nona Chiyo bergerak. Lalu tanyanya pula, menegaskan. Mungkinkah dia berani berlaku kurang ajar atau ceriwis terhadapmu sampai di situ, belum berani dia melakukannya, sahut Giyok peng, namun kemudian kata-katanya samar-samar mulai menjurus ke arah itu. Berhenti kata-katanya nona pel, mukanya pun menjadi merah sekali. Dengan perlahan Kiyo Win menarik napas lega. Dia menjemukan tetapi seorang yang mencinta, katanya perlahan, sedang bicara dari hal kepandayan terutama ilmu silat, dia tak mudah dicari lawannya. Sebenarnya dia si orang muda yang banyak nona-nona cantik mengharapinya. Dia tampan dan gagah, cintanya pun cinta abadi. Terhadapmu, walaupun telah lewat beberapa tahun hatinya tetap tak berubah, Giyok peng menggeleng dengan cepat. Kakak katanya, kenapa kakak berkata begini? Aku justru benci kepadanya Kiyo Win menengadah langit-langit rumah. Ia tertawa hambar. Adik, tak ada maksud menertawai kau, katanya sungguh-sungguh. Aku bicara sejujurnya. Aku sendiri sejak kecil sekali, aku menjadi besar di atas gunung, tak biasa aku menerima pujian atau kekang adat istiadat. Bicara terus terang, adat istiadat ada terlalu keras, banyak larangannya. Yang umum atau yang paling sederhana, adalah soal pernikahan. Kaum pria boleh beristri sampai tiga dan bergundi sampai empat, tetapi kita kaum wanita. Kita dikekang oleh apa yang dinamakan tiga menurun dan empat kebijaksanaan dan lainnya. Bahkan ada yang menganggap bicara dengan seberang pria saja sudah tak pantas sekali. Kalau diingat-ingat, kita kaum wanita sungguh dirugikan banyak mendengar kata orang-orang, It Hiong tertawa. Kakak berdua tenangkanlah hati kalian, katanya. Aku tak akan menggunakan segala aturan peradatan itu untuk mengekang. Kalian berdua, Kiawin menoleh kepada pemuda itu, matanya dibuka lebar dipelototkan. Aku bicara wajar saja. Siapa mau bergurau denganmu, katanya. It Hiong mengangkat bahunya. Ia tertawa. Aku juga bicara wajar sebagaimana kau bilangnya. Jika kalian tak percaya aku, kakak, terserah. Hektometer Giokpeng memperdengarkan suara di hidungnya. Kau lihat, bagaimana tampangnya. Nampaknya dia menganggap seperti benar ada sesuatu perbuatan kita yang tak memuaskan padanya. It Hiong melihat suasana buruk baginya, tanpa ragu pula, dengan cepat dia ngeloyor keluar. Dengan satu gerakan tubuh yang gesit, Kiawin lompat maju menghadang di ambang pintu. Eh, kau hendak pergi ke manakah tegurnya? Ayah menantikan aku buat satu urusan penting, si anak muda mendusta. Aku datang kemari melongok kalian dengan aku mencuri. Waktu sedetik saja aku tidak percaya. Nona Chiyo bilang. Kata-katamu pasti kata-kata setan belaka jika kau tidak percaya. Bagaimana kalau kau turut aku menemui ayahku si anak muda menantang. Tak sudi ia kalah gertak. Tapi ia bicara sembari tertawa. Tak apa buat aku turut pergi menemui ayahmu, kata pula si Nona. Kau tentunya bakal dapat upah comelanit Hiong menatap kekasih yang cantik manis itu, air mukanya berubah. Sebenarnya, katanya sungguh-sungguh, aku mencuri waktu datang kemari dengan niat mengobrol dengan kalian, siapa tahu aku justru mendatangkan kecurigaanmu. Kiawin dapat melihat tampang orang bagaikan orang yang tengah menghadapi sesuatu kesulitan, maka insya Allah ia bahwa tadi kata-katanya rada keras. Ia memang bertabdiat halus dan lues. Maka ia lantas tersenyum, dengan tangannya yang lunak ia mencekal lengan anak muda itu buat ditarik. Mari duduk ia mengundang. It Hiong tidak menentang. Kau bilang kau datang untuk berbicara denganku, kata si Nona. Kenapa sebelum bicarakah sudah mau pergi pula? Apakah kau gusar si anak muda tertawa? Nampaknya kakak berdua gusar, sahuknya, mana aku berani melayani Kiawin bergerak halus menuang air teh yang ia terus letakkan di depan orang. Nah, kau minumlah, juga membuyarkan amarahmu bilangnya tertawa. Sekarang kami bersiap mendengari apa katamu dan ia duduk di sisi si anak muda. Giyok Peng pun menghampiri dengan tindakan perlahan-lahan untuk duduk di sebelah kanan. It Hiong menoleh ke kiri dan kanan, hingga terbukalah di hatinya. Karena di sampingnya kiri dan kanan itu ia melihat tampang-tampang yang manis, kalau Giyok tengelok agresif, Kiawin cantik lues, lagi pula di saat itu, kedua-duanya tengah bersenyum berseri-seri, hingga kecantikannya menjadi mentereng sekali. Atau dengan lain perkataan Kiawin mirip. Bunga teratai yang muncul di permukaan air dan Giyok pengbagaikan bunga ho-au-tau, paoni, yang semua sedang mekar semarak. Memandangi kedua nona hampir It Hiong lupakan dirinya, ia bagaikan tersadar kaget kapan ia mendengar tawa merdu dari Kiawin. Eh, kau sedang memikirkan apa tegur nona itu. Tak hentinya kau menoleh ke timur dan barat, apakah kau tak khawatir nanti lehermu salah uat anak muda itu melengak karena jengah, belum sempat ia menjawab ia sudah mendengar suara merdu lainnya. Kali ini Giyok peng yang tertawa dan berkata, nah kakak kan lihat, ah, sekarang dia jadi nakal dan kulitnya menjadi tebal, walaupun kakak maki dia, mukanya tak menjadi merah ya, memang begitu, tambahkan nona Chiyo. Kulit mukanya makin lama makin jadi tebal, maka kalau nanti Howingan menjadi besar dan tingkahnya seperti dia, akan aku hajar dia setiap hari tiga kali, kata Giyok pengkula, tetapi dia tertawa. It Hiong melihat ke kiri dan kanannya, ia menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh hebat katanya. Aku datang kemari untuk berbicara dengan baik-baik dengan kalian, lantas sekarang kalian mengganggu aku. Haha Kiyowen tertawa. Agaknya kau telah dibikin penasaran bukan? Nah, bilanglah apakah urusanmu itu. It Hiong tertawa. Telah terjadi perkembangan baru dan sangat penting katanya kemudian. Pek, kasihanan dan ayahku sudah bekerja sama dengan mereka, mereka telah menyebar surat undangan ke seluruh negara mengundang sesama rekan rimba persilatan untuk nanti orang berkumpul di Tiongrak, buat berapa merundingkan soal menghadapi kawanan bajingan dari luar lautan. Tanggal yang ditetapkan ialah tanggal 15 bulan pertama, maka juga kita masih mempunyai waktu kira 2 bulan. Karena itu kita pun tidak dapat terus tinggal di sini selama 2 bulan itu, Kiyowen berdiam, otaknya bekerja. Bagaimana kalau kita pulang dahulu ke Kiyohoasan tanyanya? Setelah tiba saatnya baru kita pergi ke Tiongrak. Tak akan telat bukan waktu 2 bulan sekejap saja aku sudah sampai diok pengturut bicara. Daripada pulang ke Kiyohoasan, kita menjadi menyanyiakan waktu saja. Aku pikir baiklah kita menggunakan waktu kita guna memahamkan ilmu pedang Taik Kek Liang Gia Sam Chai Kiam. Nama Paman Ia dan Pak Pek, Kat Sian Su tersohor, pasti bakal datang banyak orang-orang tersohor, dan pasti juga pertempuran bakal menjadi dasyat sekali, karena itu jadi ada gunanya kalau kita sekarang melatih diri memahamkan ilmu pedang itu hingga sempurna, dua-dua Tiong dan Kiao Min mengangguk. Mereka sangat setuju dengan pikirannya Nona Pek itu. Gia Pengkuas, Ia tertawa. Kalau begitu, katanya, mari kita bicara dengan Paman In, untuk memberitahukan pikiran kita ini guna memohon Paman Tolong mintakan kepada Pek, Kat Sian Su, agar kita diberikan sebuah tempat yang tenang di sini, di mana kita dapat melatih ilmu pedang itu. It Hiong segera berbangkit. Ia tertawa. Kita harus bekerja cepat, maka itu kira sekarang juga kau mau pergi pada ayahku, katanya. Aku juga ingin mendengar dari ayah, ayah sudah mempunyai rencana atau belum, habis berkata pemuda ini segera meninggalkan sepasang kekasihnya itu. Tiba di kamar ayahnya ia mendapati seng ayah tengah bersemadi. Tak mau ia mengganggu, maka ia berdiam di pinggiran, matanya mengawasi ayah angkat itu. Inguan Sian duduk tegak, mukanya penuh peluh, rambutnya sedikit bergerak-gerak. Terang sudah ia bukan cuma tengah bersemadi, hanya ia lagi mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan lukanya. Ya, luka bekas pertempurannya dengan It Yaptogin. Diam-diam murid ini terkejut. Maka ia mengawasi terus. Lewat beberapa menit maka tampak si pengemis membuka matanya perlahan-lahan, ia berpaling hingga ia melihat anak angkat itu. Lantas ia tertawa. Tenaga tangannya It Yaptogin lihai luar biasa kata ia. Kecuali gurumu maka seumur hidupku di alah lawanku satu-satunya yang sangat tangguh, It Yaptogin nampak masgul, ia menghela nafas perlahan. Ayah, apakah ayah terluka parah tanyanya prihatin? Ayah angkat itu mengangguk. Aku terhajar tangannya hingga aku mendapat luka di dalam, sahutnya terus terang. Hanya sekarang, setelah mengerahkan tenaga dalamku, aku sudah sembuh banyak, It Yaptogin melirik wajah ayahnya. Ia melihat suatu muka yang meringis pertanda orang tengah melawan rasa nyerinya. Kembali ia terkejut. Ia tahu baik tabiat ayahnya itu yang keras yang tidak mau mengalah yang memandang segala apa secara enteng saja. Bukankah sekarang ayah itu tengah menderita dari lukanya? Ingewe Asian melihat anaknya berdiri di Aminguan Sian melihat anaknya berdiri diam itu, ia dapat menerkak kekhawatiran orang. Maka ia tertawa, walaupun tawanya hambar. Bukannya kau melihat bahwa hari ini kesehatanku beda daripada hari-hari biasa? Tanyanya. Ya, ayah, sahut anak itu jujur, belum pernah anak melihat ayah menderita seperti hari ini, Ingewe Asian menarik napas panjang. Ya, aku si pengemis tua, benar-benar aku sudah tua, katanya. Ayah terluka sedikit, kata si anak angkat, aku percaya Hityap Tojin terluka juga. Ayah sudah berkelahi setengah malam, pasti ayah letih, sudah begitu ayah menempur dia sebagai tenaga, tidak aheran apabila ayah kalah gesit. Aku percaya jika sama-sama seger, tak nanti ayah kalah dari dia. Mendengar kata-kata anaknya itu, Inguansia tertawa bergelak. Selama beberapa puluh tahun, katanya kecuali gurumu, tidak ada orang lain juga yang membuat kau kagum dan takluk, maka jika orang sungai telaga menyebut gurumu aku si pengemis tua, dan Hityap si imam bulu campur aduk, sebagai bulim santo akoi. Iyalah tiga orang kosnel luar biasa rimba persilatan, tetapi di mataku, kecuali gurumu itu, aku sendiri tidak mempercayai bahwa aku berhak atau berderajat untuk mendapat sebutan itu, dan terhadap Hang San Kiam Ke, aku merasa lebih-lebih tak puas. Aku telah melihat dengan mataku sendiri bagaimana dia dikalahkan oleh gurumu, sedangkan aku sendiri, melawan gurumu itu selama tiga hari tiga malam tanpa ada yang kalah atau menang. Baru kemudian aku merasa mungkin gurumu sengaja mengelah padaku, tetapi mengelahnya itu aku kena dibuat beranggapan keliru, pengemis jago ini berhenti sejenak, ia menghela nafas. Setelah kemarin malam aku bertempur melawan Hityap si imam bulu campur aduk itu. Ia menambahkan kemudian, baru insyaf bahwa aku kalah seurat, tetapi ayah seng anak menghibur, jangan ayah berduka karena kegagalan ayah itu, siapa tahu jika lukanya Rityap jauh terlebih parah daripada luka. Ayah ini berkata begitu anak ini merogosakunya untuk mengeluarkan sebuah pil tek, coahoan huntin. Anak ada membekal ini obat buatan guruku katanya tertawa, maukah ayah memakannya ingewe asian menyambuti obat itu, terus ia telan setelah mana ia duduk terus dengan memejamkan matu dan berdiam saja. Ithiong mengawasi ayah angkat itu, hatinya bercekat ia mengerti lukanya ayah itu parah sekali. Dengan berhati-hati ia lari keluar kuil, untuk langsung kembali kepada kedua kekasihnya. Kiawin dan Giyok pengheran melihat tunangan. Dia pergi dan kembali demikian cepat, bahkan mereka mendapat tampang orang bingung dan berduka. Mereka maju memapak. Dengan matanya yang jeli, Kiawin menatap anak muda itu. Bagaimana tanyanya perlahan, setelah mereka sudah berdiri berhadapan dekat sekali, kau nampak masgul sekali, apakah kau mendapat marah dari pamanian? Ithang menggoyangkan kepala. Bukan, sahutnya sebenarnya, ayahku telah mendapat luka parah. Kiawin terkejut, begitu pula Giyok pengh, mereka sampai mengigil bagaikan orang kedinginan, lalu keduanya berdiri tercengang. Bagaimana ia terlukanya tanya mereka kemudian. Dengan wajah muram, Ithiong mengawasi kedua nona itu. Ayah mengadu tenaga dengan Ithiyok tojin, ia mendapat luka di dalam. Saking terkejut dan berkhawatir, kedua nona lantas saja mengucurkan air mata. Mereka ingat budinya pengemis tua itu, sebagai muridnya Tek Chiyo Siang Jin, Kiawin tapinya dapat lebih cepat menenangkan diri. Adik, ia tanya Giyok pengh, dimanakah kau simpan Hoshin O Giyok pengh bagai dikejutkan? Tanpa menjawab pertanyaan itu, ia lari masuk ke kamar luar, hanya sebentar ia sudah kembali bersama kotak kemalanya yang indah. Terus tangannya yang putih dan halus, ia angsurkan. Ithiong mengulur tangan menyambuti obat mujarab itu, terus ia memutar tubuh buat berlari pergi. Tunggu Kiawin memanggil, jangan kau bingung tidak karuan si nona pun melesat menghadang anak muda itu. Ithiong heran, ia menahan diri, belum sempat ia menanya nona itu mau apa, nona Kiawin sudah mendahului, dapatkah aku bersama adik Giyok pergi menjenguk ayahmu itu? Tunggu Yip Hiong segera mengerutkan alisnya, sejak zaman dahulu, aturan Siaw Lim Sia keras sekali, sahutnya. Kaum wanita terlarang. Masuk ke ruang dalam, tapi, kalau kalian berdua statusnya lain, sebagai suami istri, kalian telah menolak musuh dan menolong mereka dari ancaman musuh besar, maka itu kalau kakak berdua memaksa mau pergi, aku percaya mereka tidak akan mencegah, hanya inilah perbuatan memaksa, inilah kurang selayaknya. Kau bicara banyak-banyak, pulang pergi kau melarang aku turut padamu, kata Giyok Beng tak sabaran. Dalam urusan lain kita dapat berunding, tetapi dalam urusan ini, tidak. Kami harus turut masuk. Tapi, kata Yip Hiong tertahan, ia menghala nafas. Kiau Min menarik tangan Giyok Beng, jangan kau mempersulit dia, katanya. Mendadak Giyok Beng tertawa sedih, lalu air matanya meleleh keluar. Paman I sangat baik terhadap aku, katanya sedih. Budinya besar laksana gunung, sekarang aku tidak dapat merawati padanya, bagaimana hatiku tenang. It Hiong tertaksa membiarkan istrinya itu, ia perlu segera kembali kepada ayah angkatnya, guna memberikan itu abad mujarab. Maka juga melihat Giyok Beng ditarik Kiau Win, ia lantas berlompat untuk terus lari sehingga di lain saat dia sudah berada di luar. Lalu ia kabur secepat-cepatnya menuju ke kamar WNGW ASEAN, hingga ia sampai di dalam kamar, ia segera menekup kedua tangannya diansurkan ke atas. Pat Paisin Kit sedang duduk bersemedi, tubuhnya tak bergeming, matanya dirapatkan. Tenaga dalam pengemis ini telah sampai puncak kesempurnaannya, ia memiliki tenaga dalam yang diberi namakan Goan KHI Kang, selekasnya dia mengerahkan tenaganya, seluruh tubuhnya keras bagai besi atau batu, segala macam alat senjata tidak mempan terhadapnya. Siapa pelajaran silatnya belum sempurna, jangan kata melukai dia, memukulnya selagi ia bersemedi saja dia akan gagal. Maka itu hebat tangannya Heng San. Kiam Kok sebab dia berhasil melukai di dalam tubuhnya seorang yang demikian kadot. Hanya itu walaupun NGW ASEAN terluka parah di dalam, Etiop Tojin sendiri terluka tak keringan. Di saat pertempuran itu dan NGW ASEAN kena terhajar, sebenarnya darah di dalam perutnya sudah mengalir, tetapi ia malu memperlihatkan dirinya muntah darah, dengan sekuat tenaga ia menahan menyemburnya darah dari mulutnya itu. Inilah yang membuatnya terluka lebih parah, karena darah dan napasnya tertahan, sedangkan seharusnya darah dan napas itu dapat keluar. Lebih celaka, selagi bertempur itu, NGW ASEAN juga tidak mendapat kesempatan guna menenangkan diri buat meluruskan napas dan jalan darahnya itu. Sedangkan setelah bertemu dengan Pak Katsian Su, bukannya ia menunda pembicaraan mengundang bala bantuan, ia membuang waktu dengan berbicara panjang lebar. Hingga itu menambah memberatkan luka di dalamnya itu. Ia tahu lukanya mengancam, ia masih tidak mau memberitahukan siapa juga, ia bertahan sampai pembicaraannya selesai, maka itu setibanya di dalam kamarnya, keadaannya menjadi parah sekali. Barulah setelah itu ia duduk bersemadi, ia menggunakan tenaga dalamnya guna mengusir penyakitnya itu yang sudah hampir ke dalam. Kepandaian pun Goan Hing Keng dari Pat Pai Sinkit telah mencapai batas kesempurnaan, sudah begitu dia dibantu dengan ilmu silatnya bertangan kosong yang dinamakan Cip Cap Jie Syeheng Liong Hoko Auxiang Hoat, yaitu ilmu menaklukkan naga menunjuk terdiri dari 72 jurus, itulah ilmu silat yang menjagoi dalam merimba persilatan. Selama ia merantau, belum pernah ada orang mengalahnya kecuali waktu ia menguji kepandaian tekcius yang jieh, ini pula, yang membuat ia menjadi berada tinggi atau berkepala besar, bertabdiat tawar dan aneh, hingga gerak-geriknya mirip orang edan. Adat tinggi itu membuatnya menerka keliru akan kepandayani tiap tojin, sehingga sekarang ia terluka parah. Ia merasai sangat nyeri di dalam seluruh tubuhnya bagian dalam ketika bermula kali ia bersemadi, untuk mengerahkan tenaga dalamnya. Itulah saatnya yang ia insyaf bahwa lukanya parah sekali. Baru itu waktu ia menghela nafas dan menyesal. Tentu saja penyesalan tak datang di muka. Maka ia jadi seperti putus asa. Baru sekarang ia sadar dan di dalam hatinya berkata, Aku si pengemis tua, telah banyak aku membunuh orang, tapi aku merasa pasti belum pernah aku membinasakan orang baik-baik, maka itu jika Tian yang maha kuasa mengetahuinya, hambamu mohon supaya si pengemis tua ini diperpanjang pula usianya. Biarlah setelah selesai hambamu ini membasmi kawanan bajingan dari luar lautan itu baru hambamu mati. Bukankah itu belum terlambat? Habis memuji itu kembali inggewe asian mencoba mengerahkan tenaga dalamnya. Tiba-tiba ia menjadi sangat kaget. Darah di dalam tubuhnya bagaikan bergolak-golak, nyerinya bukan main. Sukar untuk memperhatikan diri maka terpaksa ia menghentikan pengerahan tenaga dalam itu, membiarkan lukanya menguasai dirinya. Ia tetap bersemedi saja. Ia terus memejamkan matanya dan duduk tenang sedapat-dapatnya. Itulah keadaannya si pengemis yang sedang menghebat itu, waktu Ithiong datang hingga anak angkat ini kaget tak terkirakan hingga kemudian dia memberikan obatnya. Pek Coahoan Huntin itu. Selagi ayah angkat itu berdiam si anak pergi. Keluar untuk menemui Kiawin dan Jiokpeng, hingga akhirnya ia kembali pula dengan membawa Hosinong. Dengan hati-hati anak ini membuka tutup kotak hingga lantas tersiar bau yang harum dari obat mujizat itu memenuhi ruang kamar. Ingewe Asian membuka matanya ketika ia merasai bau yang luar biasa itu. Ia melihat kepada anaknya, tetapi segera juga ia memejamkan pula matanya. Sejak ia mengenal ayah angkatnya belum pernah Ithiong melihat ayahnya lesu begini rupa, maka juga hatinya miris, tanpa terasa air matanya bercucuran. Ia terus berlutut sambil mengangsurkan kotak obatnya. Ia memanggil perlahan, ayah Ingewe Asian membuka pula matanya. Ia tertawa hambar. Kau ingin bicara anak? Tanyanya lemah. Kau bangunlah, tak dapat Ithiong menguasai diri. Ia menangis. Ayah katanya, mari ayah makan dua helai obat ini. Barusan aku mendapatkan Ho Sien O dari kakak Peng, Pat Pai Sien Kit menarik nafas perlahan. Ia mengulur tangannya, akan menjemput dua helai obat yang diangsurkan itu. Ia memakannya dengan lantas. Ia mengunyah dan menelannya. Beristirahatlah, ayah katanya Ithiong yang terus menutup dan menyimpan pula kotak obatnya. Tapi ia tidak lantas mengundurkan diri, hanya ia berdiri di angisi si seng ayah. Matanya terus mengawasi ayah itu guna menyaksikan perubahan apa bakal terjadi. Ingewe Asian terus bersemedi, tubuhnya tak bergerak, matanya tak terbuka. Nampak dia tenang sekali. Baru sesudah lewat banyak menit, mendadak dia membuka mulutnya dan menumpahkan darah hingga dua kali. Ithiong kaget sampai ia menjerit. Justru itu Ingewe Asian mementang matanya dan tertawa. Anak Hiong, pergilah kau beristirahat katanya. Itulah kata-katanya yang pertama. Sekarang aku sudah sembuh, anak angkat itu menangis. Jangan ayah mendusai anakmu. Katanya. Biar bagaimana anak ini ragu-ragu. Ayah, Ingewe Asian tertawa pula. Kau lihat aku muntah darah, anak katanya tersenyum. Bukankah menganggap itu sebagai pertanda dari lukaku yang parah sekali? Ithiong mengangguk. Belum sempat ia membuka mulutnya, ayah angkatnya itu sudah berkata pula, Aku dilukai tiap tojin si imam campur aduk, inilah darahku yang tertahan sekian lama yang menyebabkan keadaanku parah. Sekarang darah sudah keluar, aku sudah sembuh sebagian besar. Asal aku dapat beristirahat dua-tiga hari lagi, aku akan sembuh seluruhnya. Sekarang pergilah kau beristirahat. Ithiong mengawasi darah yang dimuntahkan itu, darah mati, baru hatinya lega. Lantas ia membersihkan darah itu, terus ia pamitan untuk mengundurkan diri. Tiga hari sudah lewat, selalu Ithiong merawati ayah angkatnya itu. Tak pernah ia berkisar jauh dari ayah itu. Selama itu tiga kali pengkat dan kiawin datang menjenguk dan kiawin bersama gil pengelonglah hingga dua kali, hanya nona-nona ini tidak datang di siang hari tetapi sesudah jauh malam dan juga dengan menyelunduk dengan loncat-meloncati tembok. Selewatnya tiga hari ini benar-benar kesehatannya inggewe asian telah pulih seluruhnya, maka itu Ithiong meminta kepada pekat supaya ayahnya dapat pindah ke ruang luar. Pekat Siansu tertawa dan berkata, dapat, itulah dapat. Di belakang puncak ada sebuah gubuk yang bersih dan sunyi. Itulah gubuk bekas dahulu almarhum guruku, setelah usia tua maka gubuk itu tak terpakai pula, walaupun demikian setiap bulan lolap memerintahkan orang pergi membersihkan dan merawatnya. Gubuk hanya gubuk bambu tetapi tempatnya tenang sekali. Jika Sucu menyukai ketenangan silahkan pindah ke sana, Ithiong pun tertawa. Tempat itu bekas tempatnya bapak guru, almarhum, mana dapat aku yang rendah menempatinya tanyanya merendah. Tidaklah itu suatu kelancangan dari aku kembali pekat tertawa. Hal tidaklah demikian adanya, Sucu. Kubuk itu telah disiasiakan selama banyak tahun, di dalam keadaan biasa belum. Pernah dipakai lainnya. Kalau Sucu setuju mari lolap mengantarkan Sucu ke sana untuk melihat dahulu, nanti baru Sucu putuskan Sucu suka berdiam di sana atau tidak, pendepak itu bersikap sangat ramah-tamah. Bapak guru sangat sungkan berkata Ithiong. Baiklah Kasuka pergi ke sana. Tapi tak usah bapak guru sendiri yang mengantarkan, cukup asal bapak memerintahkan salah seorang lainnya, gubuk itu tak dikunjungi oleh lain orang kecuali lolap sendiri, pekat memberikan keterangan. Untuk mengawasinya, lolap cuma menugaskan seorang sebiye lagi-lagi si anak muda tertawa. Kalau demikian tolong bapak guru menyuruh bapak guru cilik saja yang mengantarkan aku katanya. Tak usah bapak guru sendiri yang mencapikan hari pekat berbangkit, tiba-tiba ia menghela nafas. Sebiye itu sudah kembali kepada seng budak kami, katanya Mas Gul. Dia sudah pergi ke nirwana di tanah barat itu, Ithiong terkejut, hatinya tercekak. Bagaimana? Eh tanyanya heran. Jadi bapak guru cilik itu sudah pergi ke lain dunia benar, dan pekat mengangguk dengan perlahan. Dia berangkat ke lain dunia karena dia diantar pergi ke ujung kebutannya Beng Leng Chiu Jin. Sembari berkata itu, pendeta ini sembari berjalan, maka juga ia sudah lantas berada di luar kamarnya sendiri. Diam-diam Ithiong memperhatikan wajahnya pendeta tua. Ia mendapati Oh Arang sangat berduka, maka ia menjadi terharu sekali. Ia seperti turut merasai kesulitannya si pendeta. Karena ini ia jadi membayangi pertempuran hebat malam itu. Pikirnya, kalau malam itu aku tiba lebih siang, mungkin Sebiye itu tidak sampai mengantarkan jiwanya di tangan Beng Leng Chiu Jin, maka ia terus mengintil tanpa membuka suara. Seperti biasa di mana ia lewat, pekat selalu dihormati para muridnya. Pekkat membawa si anak muda melewati beberapa jalan gunung, untuk itu mereka harus menggunakan ilmu ringan tubuh, sebab sulitnya jalan yang dilalui. Walaupun demikian, mereka tak terburu-buru. Lewat waktu sepenanakan nasi, tiba sudah mereka di kaki puncak Siow Sin Hong. Dari bawah, puncak tampak setinggi udara. Puncak itu mengatasi tingginya pelbagai puncak lainnya. Itulah Siow Sin Hong, kata pekat memberikan keterangan. Ia tertawa. Kubuk almarhum guruku berada di tengah-tengah itu, di atas sebuah tanah datar berkarang, berkata begitu, pendeta ini menyingkap jubahnya, buat segera mulai mendaki. It Hiong menggunakan ilmu ringan tubuh mengikuti terus di belakang seng pendeta. Mereka harus jalan mengitar. Si anak muda melihat banyak pepohonan, hingga sulit buat melihat sasarannya. Ada pula rumput-rumput yang kering. Selang sesaat, habis melintasi rimba pohon cemara, maka pemandangan alam di situ berubah seluruhnya. Di depan mereka ada tanah datar yang caglok dan di sana berdirilah gubuk yang dimaksud itu, terbuat bambu seluruhnya dan atapnya atap rumput, kedua daun pintunya tertutup. Di belakang itu terdapat jurang yang dalam seratus tombak lebih. Lebar tempat mungkin seratus tombak bundar. Sungguh suatu tempat yang tenang dan menyenangkan. Pekat membuka pintu sambil tertawa. Kata dia, sudah satu bulan gubuk ini belum sempat dirawat. Kalau si cu setuju, akan lolap memerintahkan orang membersihkannya, ithiong melihat ke sekitar gubuk, pekarang yang berpagar bambu, cukup lebar, itulah pagar bambu hidup, maka tumbuhnya tinggi dan rapat. Ada lagi pagar bambu lainnya, yang memisahkan pekarangan luar dari pekarangan dalam. Di halaman dalam tertanam banyak pohon bunga, hanya di musim dingin begitu daun-daunnya pada rontok. Kubuk terpecah dalam dua ruang, yang satu berkamar tiga, yang lain berkamar dua. Yang dua ini di sebelah kanan dan yang tiga itu seperti menyandar pada dinding gunung. Pekat membuka pintu tengah, mengundang tetamunya masuk. Ithiong bertindak masuk untuk segera memandang di sekitar ruang. Paling dahulu ia melihat tergantungnya di tembok sehelai lohan tau, yaitu gambarnya pelbagai lohan atau arhat. Ada yang duduk, ada yang rebah dan lainnya sikap. Lukisannya tidak indah tetapi bentuknya serasi. Terang. Itu bukan karyanya seorang pelukis pandai. Meja dan kursi, juga pembaringan, penuh berdebu. Jadi benar seperti katanya si pendeta, gubuk itu sudah lama tak terawat. Mengawasi pula lohan tau, ada sesuatu yang membuat si anak muda berpikir. Gambar itu tidak lengkap 18 arhat. Baru rampung 16, dan yang ke-17 baru selesai separuh, bahkan buatannya sangat buruk. Pada itu pun tidak ada nama pelukisnya. Pekat melihat orang berdiam mengawasi gambar itu, ia dapat menebak apa yang orang pikirkan. Maka ia lantas menunjuk gambar itu dan berkata sambil tertawa, itulah lukisannya almarhum guruku. Beliau tidak pandai menggambar, tetapi entah kenapa ia toh melukiskan itu. Sayang, sebelum selesai beliau membuat gambarnya, ia keburu pulang ke langit barat, mendengar bahwa lukisan itu karyanya ketua Siaw Lin Siai terdahulu, It Hyong tidak mau berkata apa-apa lagi, cuma sembari tertawa ia berkata, Bapak Guru Amarhum itu harus dipuji. Walaupun tidak pandai menggambar, toh lukisan beliau indah bentuknya, guruku ini gemar menulis huruf tetapi tak suka melukis gambar, kata pek, kata tertawa, maka itu, walaupun gambar belum selesai, Lolap sengaja menggantungnya di sini selaku tanda peringatan. Inilah gubuk tempat guruku menutup diri dan memahamkan pelbagai kitab, bahkan guruku itu telah memesan agar tanpa perintah, siapapun dilarang lancang datang dan masuk kemari. Di saat guruku mau menutup mata, baru ia pulang ke kuil dan menghimpunkan para murid, selesai memberikan pesannya, malamnya ia berpulang dengan tenang. Selesai. Menguruskan jenazah guruku itu, baru kami datang kemari untuk membenahi segala sesuatu sampai kami menemukan lohontoh ini. Lima tahun guruku tinggal menyendiri di sini, cuma dua kali pernah beliau memanggilku untuk diberikan khotbah. Murid-murid lainnya belum pernah ada yang datang kemari, maka juga tak diketahui kapan dimulainya pembuatan gambar-gambar ini, setelah itu pendepak itu mengajak It-Hiong memasuki ruang yang lainnya. Perlengkapan sama sederhananya, sebuah pembaringan, sebuah meja serta empat buah kursi. Semua kamar ada kursi menjanya. Maka itulah kamar yang cocok buat It-Hiong bersama Kyaowin dan Giyokpeng. Bagaimana? Si Chu tanya pek, Kak tersenyum. Cocokah ini bagus? Bagus sekali It-Hiong menjawab dengan gembira. Terima kasih, Bapak Guru. Besok kami akan pindah kemari. Baiklah, Si Chu. Sebentar Lola akan memerintahkan orang untuk membersihkannya, tak usah banyak berabih, Bapak. Biar kami yang membersihkannya sendiri besok, selesai memeriksa gubuk itu, keduanya pulang. Pek, Kat lantas mengirimkan empat orang kacungnya pergi membersihkan seluruh gubuk buat menyediakan ini dan itu yang menjadi kebutuhan sehari-hari. It-Hiong sendiri pergi kepada ayah angkatnya untuk memberitahukan hal didapatnya gubuk itu buat ia bersama Kyaowin sekalian menumpang sementara waktu. Bagus ruseng ayah girang. Untuk mempelajari ilmu pedang memang baik kalian mendapati tempat yang terpencil dan sunyi itu, It-Hiong puas. Besoknya, diantar oleh Pek, Kat sendiri, It-Hiong mengajak Kyaowin dan Giyokpeng pindah ke gubuk itu. Kyaowin dan Giyokpeng memilih kamar sebelah kanan sebab yang kiri itu bekas gurunya Pek, Kat. Karena itu, It-Hiong yang menggunakan ruang yang terlebih besar itu, yang kamar tidurnya sampai tiga buah. Pilihannya si nona-nona memuaskan Pek, Kat. Ia memang kurang setuju kalau mereka memilih kamar bekas gurunya, cuma tadinya ia tidak berani berkata apa-apa. Seluruh gubuk telah dibersihkan, alat-alat telah tersediakan lengkap, juga perabotan dapur dan lainnya. Selesai mengantarkan, Pek, Kat mengundurkan diri. Selekasnya ia tidak ada, Kyaowin dan Giyokpeng pergi ke kamar tidurnya It-Hiong, maka mereka segera melihat gambar-gambar Lohan Tauwi yang tidak lengkap itu. Mereka pun tidak mengerti. Saking herannya, mereka pada merapatkan alis mereka. Hanya karena saking lucunya, maka juga mereka tertawa. Aneh lukisan para arhat ini, katanya. Siapakah pelukisnya It-Hiong tertawa? Ia mengasih keterangan bahwa itulah karya ketua Siaw Lin si terdahulu, yaitu guunya Pek, Kat Sian Su. Maka itu, Kakak, di depan lain orang harap kalian jangan sembelarangan membicarakannya, pesan pemuda itu. Kyaowin tertawa hambar. Eh, eh, apakah kau hendak menasehati aku tanyanya? Bagaimana, I-Hit Hiong membaliki? Ia pun tertawa, memangnya aku omong salah. Kyaowin tidak menjawab. Kembali ia mengawasi gambar lukisan itu. Gambar belum terlukis sempurna, tak sedap untuk digantung di sini, katanya. Baiklah, besok akan aku melukis melengkapnya, Nona Chiyo memang pandai melukis, bahkan ia pandai juga memperbarui lukisan-lukisan lama. Hal itu, Rit Hiong ketahui. Mana itu dapat dilakukan, Kakak, katanya. Orang memajang lukisan ini selaku tanda peringatan kepada almarhum gurunya. Kalau kau melukis melengkapinya, tidakkah itu jadi bertentangan dengan maksudnya si pemajang Nona Chiyo tidak memperdulikan si anak muda, tetap ia menatap lukisan arhat itu, lukisan yang belum rampung. Nampak dia sangat tertarik hatinya sehingga setian lama ia menatap terus dengan membisu. Rit Hiong dan Giyok pengmengawasi, keduanya merasa sangat heran. Kenapa Kyaowin demikian tersemsem? Selang seperempat jam, baru Nona Chiyo bagaikan terasadar, terus ia menggeleng-geleng kepala dan berkata-kata seorang diri, aneh, aneh. Mustahil lukisan macam begini masih belum juga dapat diselesaikan sesudah menggunakan waktu beberapa tahun Giyok pengheran mendengar suara kakaknya, hingga ia mengangkat alisnya. Kakak, katanya bagaikan menegur. Apakah artinya kata-kata ini? Kenapa kau mengoceh seorang diri saja? Kau membuat orang heran Tiawen tengah menatap lohontoh, lalu ia menoleh kepada adik itu. Ia pun tertawa. Aku berkata-kata karena aku mengherankan gambar para arhat ini sahutnya. Pikirkan saja olahmu, adik. Lukisan sudah diperbuat bertahun-tahun, kenapa masih ada arhat yang belum merampung dua-dua Gityong dan Giyok peng mengawasi tajam semua arhat itu satu demi satu. Kali ini mereka mendapat kenyataan, air baknya lukisan itu memang tidak sama. Ada yang sudah lama sekali, ada yang belum terlalu lama, ada yang seperti masih baru. Kenyataan itu terlihat pada warna hitamnya, ada yang gelap dan kumal, ada yang masih terang. Pula yang sukar untuk dibedakan lama dan barunya.